Halo Assalamualaikum, selamat datang di channel Jisoku Banyuwangi Hari ini kita kedatangan jam tangan lagi ya paman Langsung saja ya kita lihat penampakan jam tangannya Oke, jadi seperti ini ya paman Ini adalah jam tangan Casio G-Shock tipe G9000 ya Matman, jadi jam tangan ini memiliki fitur shock resist dan mat resist ya paman Tahan dengan lumpur dan tahan terhadap guncangan ya Jadi hari ini kita akan bersihkan ya jam tangan ini Kita lihat dulu ya kotorannya bikin pusing paman Seperti ini ya Mantap sekali Jadi di sela-sela kaca juga kotor sekali ya paman Mantap Coba kita kurang ya cahaya kameranya Supaya lebih jelas ya Oke, kita lihat pada strapnya Mantap Kita buka ya Kita lihat dulu Mantap sekali paman Bikin pusing ini kotorannya Oke paman Langsung saja ya Kita eksekusi Kita siapkan dulu bahan-bahannya ya Jadi kita Siapkan wadahnya dulu ya Seperti biasa Kita memakai Drexel Spray Polis ya Seperti ini Kita kocok dulu Kita semprotkan secukupnya ya paman Pelan-pelan saja Supaya tidak mencrot ini Seperti ini Oke, sudah cukup Kita rapikan dulu Langsung kita Bongkar ya paman Untuk Strap dan bezelnya Karena Supaya lebih mudah ya Dalam membersihkan Kita cek dulu ya Apakah ada yang getas Untuk strapnya Jadi untuk strap yang getas Percuma juga ya paman Dipersihkan Kita cek lagi Oke aman Oke paman Jadi untuk Tipe Matman G9000 ini Memiliki 6 baut Di bagian atas ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Dan memiliki Empat baut Di bagian bawah Yaitu Backcase ya Seperti ini Langsung kita Lepas ya paman Untuk strapnya Harap hati-hati ya Karena ini Jam tangan Lumayan Tua ya Rentan sekali Rusak Seperti ini Kita rapikan Langsung kita Cemplungkan Ke cairan Drexel ya Supaya Rontok Kotoran Di dalam Baut Kita lepas dulu Setelah panjang Kita lihat Mantap Kita lepas Setelah pendek Langsung kita Angkat ya Untuk bezelnya Jadi langsung Ditarik ke atas ya Paman Pelan-pelan Oke Seperti ini Ada keterangan Matresis ya Tahan dengan lumpur Ternyata Lumpurnya Masuk semua ya Paman Mantap sekali Kita lihat Seperti ini Lanjut Kita lepas Bezel Bagian Bawah ya Paman Seperti ini Kita rapikan dulu Lanjut Kita pasang Kembali ya Keempat Baut Untuk Bekes Oke Karena kotorannya Terlalu Banyak ya Seperti ini Dan juga Sudah Mengeras Tidak mungkin Kita memakai Cairan Drexel Karena akan Memakan Waktu Lebih Lama ya Kita lihat Lagi Bagian Strap Jadi kita Putuskan Untuk Merendamnya Dulu Pakai Air ya Paman Kita akan Mencuci Pakai Sabun Cair ya Jadi untuk Tahap Proses mencuci Ini kita Skip ya Paman Karena sudah Pernah kita Bahas ya Di video Sebelumnya Alhamdulillah Paman Proses Pencucian Atau Pembersihan Sudah Selesai Kita lihat Jadi Seperti ini Paman Lumayan Bersih Nanti Finishing Kita Gunakan Drexel Spray Polis Untuk Membersihkan Sisa-sisa Kotoran Di Pinggir Kaca Seperti ini Ini adalah Kotoran Yang sudah Mengeras Oke Langsung saja Kita Bersihkan Kita Tambahkan Drexel Spray Polis Dulu Seperti ini Sampai Merata Ya Paman Lalu Lalu Kita Diamkan Selama Beberapa Menit Jadi Sambil Menunggu Cairan Drexel Meresap Di Hosing Kita Bersihkan Bagian Strap Jadi Pembersihan Menggunakan Air Belum 100% Bersihkan Oke Oke Paman Kita Lanjut Membersihkan Hosing Dan Kaca Bagian Luar Lanjut Kita Bersihkan Kotoran Yang Sudah Mengeras Di Bagian Kaca Jadi Kita Memakai Obeng Seperti Ini Pelan Pelan Ya Paman Mantap Sekali Ini Ini Adalah Kotorannya Kita Tambahkan Lagi Cairan Drexel Polis Kita Lihat Perubahannya Jadi Cara Membersihkan Seperti Ini Cara Yang Paling Mudah Harus Tetap Hati Kita Lihat Hasilnya Mantap Ya Lakukan Secara Merata Ya Paman Kita Lihat Perbedaan perbedaannya paman setelah kita bersihkan tadi mantap sekali ya mantul oke lanjut kita rakit kembali ya mantap Alhamdulillah proses pembersihan sudah selesai ya kita lihat ya paman mantap sekali kita lihat juga ya sebelum dan sesudah dibersihkan seperti ini selamat menikmati oke paman jadi untuk tutorial hari ini kita akhiri ya semoga bermanfaat jisoku banyuangi mohon pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jisoku banyuangi selamat menikmati selamat menikmati